Hingga kini, pemerintah terus melakukan vaksinasi kepada warga, baik vaksinasi dosis pertama maupun kedua, untuk membentuk kekebalan imunitas atau herd immunity. Vaksinasi di Provinsi Jambi sudah mencapai 78 persen, dari target 100 persen hingga Maret 2022. Untuk itu, tim Satgas melakukan vaksinasi di sekolah-sekolah. Di Madrasah Ibtidaiyah Ramatullah Kota Jambi, siswa yang berusia 6 hingga 11 tahun melakukan vaksinasi dosis kedua. Kepala Sekolah MI Ramatullah Fatimah Abbas mengatakan, pelaksanaan vaksinasi ini bekerja sama dengan pihak Puskesmas Kebun Kopi. Selain siswa, tenaga pengajar juga telah divaksin, sehingga proses pembelajaran tatap muka dapat dilakukan 100 persen. Alhamdulillah, vaksinasi di MI Ramatullah pada vaksin yang kedua ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan anak-anak juga begitu bersemangat, karena memang sebelumnya sudah diberikan edukasi untuk bagaimana pentingnya melaksanakan vaksin ini. Tim Vaksinator Puskesmas Kebun Kopi, Dr. Imad Ramatullah mengatakan, vaksinasi usia anak 6 hingga 11 tahun telah dilaksanakan sejak beberapa bulan lalu, dan vaksinasi siswa MI Ramatullah ini merupakan yang terakhir. Untuk vaksinasi usia 6 hingga 11 tahun telah sudah berjalan sejak bulan kemarin, ini vaksinasi yang kedua, di MI Ramatullah dan di Indonesia. Namun, tidak berjalan lagi. Sesuai dengan harga pemerintah untuk vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Nurul Husna Ramadhani, saya sekolah di MI Ramatullah, saya ke 4B, dan saya sudah divaksin. Vaksin pertama dan vaksin kedua rasanya tidak sakit. Ayo teman-teman kita vaksin agar kita selat dan terindar dari COVID-19. Berdasarkan data Satgas COVID-19 Provinsi Jambi, saat ini masyarakat yang telah divaksin dosis pertama sebanyak 2.335.000 orang, dan dosis kedua 1.651.480 orang. Warga diimbau terus menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.